Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Kevin Zahili. Hari ini saya pengen sharing sama teman-teman tentang price prediction untuk Bitcoin USDT. Tapi ini sifatnya jangka pendek. Anyway, apapun yang saya sampaikan, ini sifatnya bukan financial advice. Jadi jangan disalahgunakan dan dijadikan sebagai patokan untuk teman-teman mengambil keputusan. Oke, teman-teman tetap harus melakukan research dari diri sendiri dan analisa masing-masing. Sebelum mengambil keputusan, jadikan video ini sebagai bagian dari analisa teman-teman juga. Supaya ada referensi, oke? So, langsung aja kita start ke videonya. Saya pengen sharing tentang Bitcoin USDT hari ini, teman-teman. Teman-teman lihat di sini, saya baru aja ngeliat bahwa si Bitcoin ini bergerak dalam descending broadening wedge pattern. Dan baru aja breakout nih, teman-teman. Sebentar ya. Baru aja breakout di level ini. Closing 1 jam yang lalu, atau tepatnya di sekitaran jam 2. Sekarang itu jam 2 lewat 12 menit. Jadi sekarang itu udah next candle. Dan kelihatannya Bitcoin itu berpotensi untuk rebound sesaat, teman-teman. Kenapa? Karena descending broadening wedge pattern ini merupakan salah satu pattern yang memberikan indikasi bullish. So, kalau misalkan breakout-nya di sini dan ini sudah confirm, teman-teman. Maka potensi untuk Bitcoin break, sorry, Bitcoin untuk rebound itu masih ada. Kita lihat di sini, teman-teman. Pertama, saya pengen sharing juga bahwa di sini kita berada di level support yang cukup critical, cukup penting bagi Bitcoin. Di kisaran harga Rp47.800. Nah, kalau teman-teman lihat ini, something yang menggerakkan market drop untuk Bitcoin sampai ke level sejauh-jauhnya itu adalah Rp47.800. Artinya, someone or somehow, big fund, institution, atau apapun itu, melihat angka ini sebagai salah satu angka demand zone. Artinya, potensi teman-teman untuk melihat level ini sebagai area untuk kita set by limit itu possible banget untuk Bitcoin. Kenapa, teman-teman? Nah, teman-teman lihat di sini, si market itu melakukan retest sebanyak 2 kali, bahkan Bitcoin pada saat tanggal 26 April, ini the first time ya, yang waktu itu setelah crash lumayan nih, drop, habis itu crash lagi, follow up-nya sekitar beberapa hari kemudian, itu drop-nya sejauh-jauhnya juga di Rp47.800. And then, rebound. Rebound-nya sampai ke level Rp59.000. Apakah market Bitcoin saat ini bisa rebound sampai ke Rp59.000 juga? Kita lihat bagaimana ke depannya. Oke, next. Saya lanjut dulu. Jadi, support level di sini, teman-teman sudah paham ya. Rp47.800 itu adalah support level penting saat ini untuk Bitcoin. Dan, as you can see, this one hold. Oke, this one also hold. This one also hold. This one also holds. And, of course, latest-nya nih, latest movement sekitar beberapa jam yang lalu, itu juga hold. Memang sempat breakout, sempat close, tapi kalau misalkan si market itu setelah breakout, dia nggak sideways di level ini, maka kemungkinan follow up-nya itu gagal. Kalau misalkan dia breakout, langsung balik. Which means, ini artinya adalah false breakout. Kalau misalkan kita naik time frame ke daily atau H4, mungkin itu belum pernah terjadi atau tidak terjadi sama sekali. So, kalau misalkan descending brodering wedge pattern ini sudah berhasil breakout seperti ini. Sorry. Maka, next target-nya untuk si rebound sementara Bitcoin itu berada di level kisaran 52.100 dollar. Yang saya rasa sih, mungkin sampai 51.000 aja itu sudah bagus. Karena di sini kita ada resistance kuat yang nahan Bitcoin selama 3 hari yang terakhir ini. Oke? Now, we are going to jump to the upper time frame di 4 jam. Oke? Nah, di 4 jam, teman-teman, saya juga pengen kasih lihat ke teman-teman satu hal, bahwa kita sama-sama sepakat bahwa saat ini 47.800 adalah support penting bagi Bitcoin. Dan, teman-teman, bisa cek di sini, Bitcoin baru aja membentuk price action berdasarkan candlestick pattern bullish engulfing. Ya, ini adalah bullish engulfing pattern. Teman-teman, bisa lihat di sini. Saya akan kasih gambar. Oke. Nah, ini merupakan bullish engulfing, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, close candle-nya si bare candle sebelumnya. Nah, open candle agak slightly, a little bit di bawah close candle si bare candle sebelumnya. Dan, closing-nya yang paling penting, teman-teman, itu full candle hijau atau bull candle melewati opening candlestick si bare candle sebelumnya. So, ini bisa menjadi pertanda yang positif bagi Bitcoin untuk rebound sesaat. Nah, dalam 43 menit ke depan, teman-teman, kita akan melihat si candle H4 ini akan closing. Tepatnya itu di sekitaran jam 3 sore. Dan, jika si Bitcoin mampu closing di atas level ini, Alright. As you can see, ini adalah 2 kali retest yang terjadi di time frame yang lebih besar. Alright. Kalau misalkan bisa closing di atas level ini, maka possible banget untuk kita melihat Bitcoin mungkin akan naik sampai level 51.300 dollar in this short term. Because in the, I guess in the bigger time frame ya, kita still are going to see Bitcoin keep dipping or dropping again after this. But, hopefully, hopefully, teman-teman, kalau misalkan si Bitcoin itu rebound-nya sama seperti ketika tanggal 22 April dan 24 April atau 23 April ini, maka bukan merupakan suatu hal yang mustahil kita bisa melihat si Bitcoin akan kembali rebound lagi sampai ke level kurang lebih 59.000 dollar. Dan, untuk Bitcoin bisa meneruskan bullrun-nya, Bitcoin wajib closing di atas level 59.000 dollar, guys. Barulah dia bisa ngejerg sampai ke level tertingginya itu di 64.600 dollar terakhir. Right? So, that's it untuk update tentang seputar Bitcoin. If you guys like this video, please, bisa subscribe, teman-teman. Dan, nanti saya akan update-update lagi video-video yang lebih menarik tentang technical analysis yang berada di dunia cryptocurrency. Oke? Itu aja sementara video dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!